Fans shiowang ngumpul yuk Halo guys, kembali kita dicara dengan video yang paling di request banget Bang, bahas dong, kapan nih? Semua Final Boss Ultraman Showa Yang pastinya sama kayak Heisei kemarin ini bakal nostalgia parah ya Bahkan dibandingin sama Final Boss Heisei nih Yang Showa beberapa masih pada comeback ya guys Langsung jadi kaiju ikonik kaiju mingguan dong Karena di Ultraman New Gen tuh gak bisa maksa bikin kaiju baru mulu sih Untungnya Blazor sama Arp bisa Tapi kalau yang lain mau gak mau Sekaligus narik fans lama buat nostalgia juga deh Plus minus ya Jadi inilah guys, semua Final Boss Ultraman Showa Langsung aja check it out Yang pertama, Zetton Menjadi Final Boss disini Ultraman Emba Dan merupakan kaiju yang dikirim oleh Zetton Shijin Untuk menyerang markas Katokutai Sehingga membuat Hayata berubah menjadi Ultraman melawan Zetton Ya secara battle udah pasti gak mudah lah Zetton tiba-tiba bisa hilang Tiba-tiba nyerang Emba pakai Ultra Ring Ultra Sesi Tangkis Alhasil, Zetton pun menyerap judul Spesium Kosin Kemudian mengubah Kosin tersebut menjadi Final Beam Sehingga membuat Ultraman mengalami kekalahan Tapi beruntungnya dari Katokutai sendiri Mereka sempat bikin senjata misil baru gitu ya guys Dengan menggunakan misil itu Zetton pun berhasil dikalahkan Kayaknya tuh pertama kali Katokutai berhasil ngalahin kaiju deh Untuk desain dari Zetton Secara referensi ini ngambil hewan kumbang ya Walaupun disebut Uchikyo-ru Dinosaurus luar angkasa Malahan gak ada yang mirip sama sekali loh Mirip Dinosaurus dari mananya Di kepalanya ada dua tanduk Di badannya ada dua kor yang gak tau kenapa agak ambigu Kalau kata Bang Winda tetek kuning cok Dengan warna dominan hitam dan putih Kemudian untuk jurusnya juga banyak Tapi yang gue fokusin cuma jurus yang dipakai di series Emba doang ya Seperti teleportation biar bisa pindah tempat Ini lumayan bangke sih Gak di game gak di film parah banget weh Terus ada Zetton Kodan Energi Belet Zetton Barrier buat ngeluarin barrier Red Beam Shell tembakan energi warna merah Dan terakhir ada Zetton Final Beam Sebuah jurus yang mana Zetton akan menyerap kosen Kemudian diubang menjadi jauh lebih kuat Untuk menyerang lawan Makanya setiap lawan Zetton itu Jangan pernah pake kosen ya guys Kalau kena yaudah bye bye Sehingga ini menjadi awal mula Zetton disebut Sebagai final boss yang paling ikonik sampai sekarang Sering comeback terus jenisnya banyak ya Cuma kalau comeback di art belum tau Tapi di browser kemarin gak pernah sih Terakhir kali tuh seinget gue UGF deh Yang dua Reconstructed Pandon Atau biasa disebut Kaizu Pandon Menjadi final boss DC Ultra Seven Dan merupakan Pandon hasil modifikasi Setelah Seven sebelumnya berhasil mengalahkan Kaizu ini Yang sekarang nih Gosejin ganti tangan sama kakinya jadi besi ya guys Sehingga membuat pertarungan semakin sulit Ditambah saat itu Seven udah melumah Waduh Bayangin Ice Slugger aja bisa ditangkap loh Tapi parahinnya Kaizu ini berhasil di kalahkan dengan cara Mengincar bagian kepalanya menggunakan Ice Slugger Jujur itu kelemahannya agak lumayan fatal sih Kenapa kepalanya gak diganti jadi besi aja Untuk desain seperti yang gue bilang tadi Kalau kita bandingin sama yang original ini gak terlalu banyak perubahan ya Bedanya mah cuma di tangan sama kakinya doang Dia sekarang menggunakan par besi Gak yang terlalu ngefek juga loh Perasaan sama-sama aja deh Kemudian untuk jurusnya ini sama sekali gak ada Padahal ngiranya nih bisa ngeluarin jurus api ya guys Minimal bisa atau gak ada jurus baru kek Anjir Gak ada dong Gimana gak kalah modal Ice Slugger doang Meskipun agak gimana nih Pandon salah satu final boss yang cukup ikonik juga loh Masih sering kambek tuh Walaupun lebih sering yang bentuk original ya Yang tiga Bud Seijin Menjadi final boss di sius terame Jack Dan merupakan Seijin terakhir yang dilawan Jack bersama dengan Zetton Nidaimei Yang mana Bud Seijin juga menggunakan rencana yang sama seperti nakut Seijin Dengan cara menangkap orang terdekat Goh Selain itu dia juga pengen nguasai bumi sama negeri cahaya ya guys Alhasil membuat Jack harus melawannya Yang secara battle udah pasti gak mudah lah Ada Zetton lagi Tapi padahalnya Bud Seijin pun berhasil di kalahkan dengan burungan Ultra Cross Untuk desainnya asli Kita kalau bandingi yang Showa sama Heisei jauh banget loh Yang pasti nih versi Showa berasa lebih klasik ya Tipikal Seijin Ultraman Showa Di tangannya ada Klaw Kelihatan kayak Humanoid Dengan warna campuran merah, biru, coklat di beberapa bagian Kemudian untuk jurusnya nih sama sekali gak ada juga Jadi dia cuma bisa berubah jadi gede doang Kayaknya kalau gak ada Zetton gak berani maju deh Minimal ada 1-2 jurus gitu kek Tapi pas udah dibikin versi Heisei itu bedanya berbener 180 derajat banget ya guys Bahkan beberapa miranya tuh Seijin baru loh Padahal mah Seijin lama Yang keempat Zetton Nidaime Juga merupakan final boss di Sistraman Jack Dan merupakan generasi kedua dari Zetton yang dimodifikasi oleh Bud Seijin untuk melawan Jack Yang secara battle lagi-lagi masih ngerepotin ya guys Bahkan sebelum battle pun ini Jack udah dikasih tau sama emba duluan loh Hati-hati pas lawan Zetton Secara jurus pun kalau gak salah yang Nidaime ini agak beda dikit sih Tapi patahinnya Zetton ini berhasil dikalahkan menggunakan Ultra Hurricane Bersama dengan Spesium Cosine Ya, auto design dari yang versi Nidaime ini memang gak terlalu banyak perubahan Entah kenapa yang generasi kedua kayak lebih bulky aja ya guys Badannya berisi banget loh Makanya kadang agak gemukan gitu Kemudian untuk jurusnya seperti yang gue bilang tadi ini agak beda ya Seperti Zetton Napa bisa ngeluarin misil dari tangannya Terus ada Electro Cutting Stunt Listrik Dan yang terakhir ada Laser Arrow yang merupakan tembakan laser dari bagian muka Meskipun dibandingi generasi sebelumnya yang Nidaime agak undrated Kagetnya dia di UGFT AC kemarin sempat comeback loh Pantesan Zettonnya kayak beda banget Oh rupanya generasi kedua toh Itu dulu pas comeback gue gak nyadar lagi Adeh Yang kelima Jumbo King Menjadi final boss di Sistraman Ace Dan merupakan Chouju terakhir yang dilawan Hasil kombinasi dari Chouju yang sebelumnya pernah di kalahkan oleh Ace Pas battle lumayan agak susah ya Karena nih Chouju kalau ngawarin jurus mah Adeh Tapi pada akhirnya Jumbo King Berhasil di kalahkan dengan cara mencar bagian kepalanya Menggunakan Metalium Cosine dan Guillotine Shoot Kurang lebih cara ngalahinnya ngincar bagian kepala kayak Pantone tadi lah Ya, untuk desain dari Jumbo King Jujur buat final boss doang nih emang niat banget sih Suraktornya harusnya dua orang deh Terus berhubung kombinasi Chouju sebelumnya jelas bakal ada beberapa bagian ya guys Kaura di bagian badan kepala sama ekor Mazarius di bagian belakang Mazaron main di bagian siripnya Uniting di bagian sayap sama tangan Dan terakhir Yapul di bagian duri Warnanya kalau kita lihat emang campuran juga sih Mantap Kemudian untuk jurus dari Jumbo King lumayan banyak ya Seperti misil bisa tembakin misil di bagian mulut Ada firebrand ngeluarin api Teleportation buat teleport Repulsion blast energi warna kuning Dan terakhir Eyelighting Bisa mengeluarkan listrik dari bagian mata Tipikal jurus-jurus Chouju ya guys Walaupun ini Jumbo King kalau kita bandingi sama final boss Showa yang lain jauh lebih underrated sih Kira-kira masih banyak yang inget gak Yang keenam Same Kujira Menjadi final boss di siustramen Taro Dan merupakan kaiju yang berasal dari planet yang sama seperti Falky Shijin Sehingga dikirim ke bumi untuk mengacaukan wilayah minyak Yang secara battle kalau kita lihat ini gampang banget ya guys Dengan mudahnya Kaiju ini berasa dikalahkan oleh Taro menggunakan storium kosen Jadi gak yang terlalu ngasih ancaman lah Terus untuk desain seperti namanya ini terinspirasi dari Hiyu Paus ya Walaupun gak yang terlalu mirip-mirip banget sih Tapi tetap mirip ikan kok Hidungnya udah kayak ikan pedang aja Dengan warna dominan biru muda Kemudian untuk jurusnya sama sekali gak ada Jadinya dia cuma sebatas bisa nyelam di air doang ya guys Dari gua pun gak terlalu berharap banyak sih Sehingga menjadi debut sekaligus kemucuan terakhir dari Same Kujira versi dewasa Karena kedepannya di Ultraman New Gen tuh yang sering muncul versi baby mulu ya Bentuknya lucu lagi Yang tujuh Falky Shijin Juga menjadi final boss di siustramen Taro Dan merupakan Shijin yang berusaha menguasai bumi hanya menggunakan Same Kujira Walaupun dia pas manggil Same Kujira gak yang ngaruh banget ya Dan pada akhirnya Berhasil dikalkan oleh Kotaro sendirian Tanpa bantuan Taro Karena tuh posisinya Kotaro emang pengen hidup jadi manusia biasa aja sih Kalo kita udah nonton tuh Kotaro GG banget cok Oke untuk desain dari Falky Shijin disini gua bakalan sedikit cerita ya guys Soalnya lumayan bikin kaget juga Karena Falky ini bisa dibilang kostum awal Leo sebelum dibatalin loh Makanya kalo kita lihat desainnya emang lebih mirip Ultraman ya Kepalanya mirip, matanya mirip, mulutnya, sampe ada color timer juga dong Cuma daripada gak dipake, yowes lah Jadiin Shijin aja Padahal kalo dibikin Da Ultra pun kayaknya cocok deh Karena dulu pun emang belum ada Da Ultra juga sih Kenapa enggak? Kemudian untuk jurus dari Falky agak dikit Seperti teleportation buat teleportasi Dan terakhir ada Falky Beam Yang mana Shijin ini bisa menembaki beam melalui kristal bagian kepalanya Meskipun dulu kostumnya Leo dibatalin Nyatanya sampe sekarang nih Falky masih ikonik banget ya guys Apalagi pas tau behind the scene-nya jadi keingat Leo mulu loh Mantep wui Yang delapan Black Directive Menjadi final boss di series utraman Leo Dan merupakan dalang yang selalu memanggil South Service untuk segera menuju ke bumi Ketika yang saat udah kalah dikirim yang baru Kalah dikirim lagi Sepanjang series gitu-gitu mulut cok Walaupun gak langsung dilawan sama Leo Pada akhirnya Black Directive mati setelah kristal ballnya berhasil dihancurkan Itu dia matinya melepu dong Geli-geli gimana weh Uto-resign dari Black Directive apa yang mau dibahas? Ini Seijin yang pake wujud manusia doang ya guys Dengan burangan topi, jazz, dan juga juba berwarna hitam Everything is black Kemudian untuk jurusnya ini sama sekali gak ada Lebih sering nunjukin senjatanya sih Seperti kristal ball buat manggil South Service Terus ada tongkat, pedang, dan gergaji Pas dia lagi mutilasi Leo tuh mukanya puas banget loh Meskipun kemunculan dia agak terbatas Bisa dibilang ini Black Directive cukup ikonik banget ya guys Pokoknya banyak yang suka lah Yang ke sembilan Black End Ini di video bahas semua South Service Leo udah pernah gue bahas sih Juga menjadi Final Boss DC Sutraman Leo Dan merupakan South Service terakhir yang dikirim oleh Black Directive Ya secara battle cukup ngerepotin Karena itu posisinya Leo emang udah melemah banget sih Tapi dengan dukungan dari Seven Padahalnya South Service ini pun berhasil dikalahkan Menggunakan kristal ball dari Black Shirei Oke, untuk desain Terry Black End juga gak yang terau gimana banget ya Bentuknya bulat Di badan sama ekornya ada duri Dengan warna dominan hitam dan merah Kemudian untuk jurusnya juga gak ada yang spesial seperti flame Yang mana South Service ini hanya bisa menolakkan api dari bagian mulutnya Mau berharap apa guys? Makanya di series Leo itu jadi debut sekaligus kemunculan terakhir ya Yang 10 Mark Dator Menjadi Final Boss DCs anime Ultraman Jonius Dan dikirim oleh Heller untuk menangkap pasukan Kagaku Kebitai Meskipun secara battle Jonius agak kesulitan Untungnya dia sempat dibantu sama Ultraman U40 yang lain ya guys Dan pada akhirnya Mak Dator pun berhasil dikalahkan dengan Planium Kosen Untuk desain dari Mak Dator Buat buang ini anime kadang agak ngeri-ngeri gimana ya Lumayan creepy juga loh Dengan warna campuran Kemudian untuk jurus Ini sayangnya gak sempat ditunjukin ya guys Karena udah keburu kalah duluan sih Intinya buat Mak Dator sebagai Final Boss termasuk Andreator juga lah Bahkan gue yakin temen-temen yang nonton baru tau sekarang loh Yang ke sebelas Margodon Menjadi Final Boss DCs Ultraman Eity Dan merupakan Kaiju yang tidak pernah dilawan oleh Eity ataupun Yulian Karena dengan UGM mengurangkan senjata rahasia mereka yaitu gas pembeku Dari situ Margodon pun berhasil dikalahkan Jadi sama kayak Final Boss Showa yang lain Ini beberapa bisa dikalahin tanpa bantuan Ultraman ya guys Mantap Jarang-jarang weh Apalagi ini Final Boss loh Gege cok Untuk desain dari Margodon Seperti nama judul episode-nya ini Kaiju yang mirip Mastodon ya guys Jadi kadang kalau dibilang mirip gajah atau mamut emang mirip-mirip sih Dengan warna dominan putih Kemudian untuk jurusnya cuma satu doang yaitu Ice Miss Yang mana Margodon bisa melakukan kabut yang dapat membuat sekitar menjadi membeku Ini mah jurus wajib ya Meskipun agak undreted juga Kalau nggak salah di novel Ultraman Drop itu Margodon balik lagi loh Yang disummon oleh Balsas Gang Untuk bisa mengejar Rosso Blue dan Grigio Kalau penasaran lanjutannya gimana bisa langsung baca novelnya aja ya guys Yang dua belas Kodala Menjadi Final Boss DC Straming Great Dan merupakan Kaiju yang berusaha untuk mengembalikan bumi seperti semula Bersama dengan Kaiju lain bernama Kilazi Ya memang pas battle ini Great lumayan agak kerepotan ya Bahkan jurusnya Great sampai bisa dikounter kayak Zetton loh Beruntungnya pasukan UMA membantu Great mengalahkan kodalar dengan menggunakan senjata mereka Untuk desain dari kodalar Seperti yang udah pernah gue bilang di semua kaju Ultraman Great Entah kenapa nih kodalar kayak lebih cocok jadi kaju anak-anak ya guys Bentuknya lucu loh Gendut-gendut gimana gitu Dengan warna dominan biru muda Kemudian untuk jurusnya lumayan dikit Seperti handblast bisa ngeluarin tembakan dari tangannya Dan terakhir ada body fat Ternyata fungsi perutnya gini tuh Yang mana ini berguna bagi kodalar untuk mengembalikan serangan lawan Cuma kadang bisa jadi senjata makan tuan ya Dibilang underrated pun ini kodala termasuk juga sih Yang tiga belas Kila Z Juga menjadi final boss di si Straman Great Dan merupakan ancient kaju yang selalu berpindah ke planet lain Setelah kodala terbangun Kaiju ini langsung memanggil Kila Z untuk ikut bertarung Ya udah pasti disini Great bakal tambah repot banget ya Harus lawan dua kai juga tuh Dengan Kila Z berhasil dikalkan menggunakan double great slicer dan star beam Great pun langsung membawa kaju ini kembali ke luar angkasa Untuk desain dari semua kaji Ultraman Great ini Kila Z emang paling keren ya guys Entah kenapa unik loh Punya leher panjang Ada sayapnya juga Tangannya kok kayak ada launcher Dengan warna dominan merah Kemudian untuk jurusnya juga lumayan dikit Seperti eye laser tembakan dari mata Hand laser tembakan dari tangan Dan terakhir flame yang berguna menguarkan api dari bagian mulut Sama kayak kodal tadi nih Kila Z termasuk Andreator juga ya guys Yang kebab belas Power Zetton Menjadi final boss DC Ultraman Power Dan merupakan Zetton yang diciptakan oleh Baltan Seijin Untuk bisa mengalahkan Ultraman Power Bahkan pas muncul dia langsung nyerang markas kayak Zetton embalo Ya secara battle cukup membuat Power kesulitan Dengan beberapa trik Pada akhirnya Zetton ini berhasil dikalkan Menggunakan Mega Spacium Kosen Harus diserang dari belakang gitu ya Untuk desain dari Power Zetton Jelas bakalan berasa beda lah Asli ini mah robot versi Zetton Bentuknya futuristik lagi Dengan warna yang kurang lebih masih sama Kemudian untuk jurusnya juga mirip-mirip Tapi beda dikit ya Seperti Fireball warin bola api Power Bob energi tangan Beam Reflection buat counter serangan lawan Dan terakhir Energy Absorption Yang berguna untuk menyerap kosen Cuma kalau dibandingin sama Zetton jenis lain Tak kenapa fans Amerika sana pada gak suka semua loh Padahal menurut kita ini udah bagus-bagus aja ya Yang perlu diimprove mah paling fighting scene-nya doang Soalnya nih power kalau udah berantem emang kaku banget sih Oke guys ya jadi segitu aja Untuk semua final boss di Ultraman Showa Habis final boss series nextnya movie boss ya Nantikan aja dah Pasti dibikin cuma harus sabar Mungkin gue bikin movie boss Ultraman Nugent dulu deh Yang pasti kalau ngomongin soal final boss Showa Masing-masing dari mereka nih udah punya keunikan tersendiri ya guys Walaupun kebanyakan underrated Tapi beberapa jadi ikonik banget loh Zetton Pandon Blood Seijin Favoril pade apa nih Bisa langsung komen di bawah aja ya guys Favori gue sih ini sih itu bang Jadi jangan lupa like share subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Yang lainnya Bye bye Sub indo by broth3rmax